di video ini saya ingin menjelaskan bagaimana bikin material marmer jadi marmer ini cukup simple kalau marmer karena dia kan dipoles ya jadi pasti high gloss kebanyakan jadi tapi baik lagi tergantung ya kalau misalkan memang kliennya mintanya yang mid ada klien yang mintanya mid seperti kulit telur jadi biasa ngomongnya scene saya bikin dulu yang gloss jadi saya bikin corona material kemudian saya tarik bitmapnya ini marmelnya kurang lebih seperti ini nah ini tinggal saya tarik ke diffuse nya jangan lupa diatur jadi bitmapnya untuk marmer ini kurang lebih bisa saya pakai sekitar di 3 meter kemudian saya pasang refleksinya jadi 1 kemudian glossinessnya saya kurangi jadi 0,9 supaya dia nggak terlalu tajam gitu aja jadi untuk marmer cukup simple seperti ini kecuali ini kalau nanti bikin yang mid tapi kemungkinan juga untuk model desainnya kemungkinan marmernya bisa saya bikin agak mid nantinya nanti bisa ya tentukan di akhir tapi kalau misalkan kita masih mau coba berimprovisasi ya dengan marmer ini kita bisa coba misalkan kita pakai color correction color correction jadi ceritanya sebisa mungkin sih memang kita mengurangi penggunaan bitmap ya di untuk ngerender karena bitmap itu sangat memakan memory jadi lebih gampang kalau misalkan kita bisa pakai seperti ini map color correction untuk membuat warnanya hitam putih kita coba open preview seperti ini kemudian saturation ini saya hilangin jadi hitam putih dia nah kemudian saya kasih output disini saya tarik ke reflection glossinessnya nah bisa dilihat berkurang reflection glossinessnya karena dia warnanya cukup gelap seperti ini nah RGB levelnya bisa saya naikkan pelan-pelan nih nah ini lumayan terang misalkan 2,5 nah cuman yang jadi masalah kembali lagi karena dia ada bagian gelap terangnya nanti yang ditakutkan adalah reflectionnya dia juga tidak bisa mulus seperti yang di reference ini ya kalau ini kan mulus semua ini nah jadi yang saya lakukan berikutnya adalah kita coba reflectionnya kita main di 50% bitmapnya jadi atau 30 supaya tidak terlalu kelihatan belang-belantengnya tetap kelihatan natural nah berikutnya adalah coba kita pakai output lagi supaya kita bisa pasang di reflection glossiness ini saya naikkan jadi 2 kesannya belang ini masih 4 nah ini kelihatan agak bergerigi-bergerigi gini karena karena dia masih ada hitamnya ini nah kalau ini kan kesannya kelihatan ada kayak belang-belang yang tidak rata jadi kesannya ada kotornya tapi tidak apa-apa sekarang kita balik lagi kita pakai reflection glossinessnya disini jangan 100 mungkin 10 jadi dia cuma dipakai 10% aja supaya disininya kesannya masih agak blur nah tinggal glossinessnya disini coba saya kebalikan ke 1 ternyata terlalu tajam saya naikkan ke 20 naikkan ke 30 sepertinya jangan di 10 aja cuma ini glossinessnya saya kurangi jadi 0,93 mungkin ya supaya ini agak blurry ya kurang lebih seperti itu permainan dari bikin glossy di marmer jadi reflection glossiness tidak harus seantara 20, 30, 40 tidak bisa jadi sekitar paling cuma 10% atau bahkan cuma 5% tergantung dari kebutuhan ya jadi jangan terlalu terpatok dengan angka yang penting secara visual sudah oke dan untuk marmer saya juga tidak menggunakan bump karena memang yang dibutuhkan adalah high gloss karena setelah istilahnya marmernya habis dipoles berikutnya saya akan jelaskan di video lain tentang texturingnya pengaplikasiannya di tiap objeknya selamat menikmati selamat menikmati